Intro Salam kasih Yesus Kristus menyapa kita sekalian, Shalom Saudara-saudara di saat ini kita ada di hari ke-247 dalam program Gerakan Membaca Alkitab dalam setahun Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Nahum pasal 1 sampai pasal yang ketiga Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman dalam kitab Nahum pasal 1 sampai pasal yang ketiga Kami bermohon dengan penuh kerendahan hati kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan menuntun kami semua Supaya kami boleh memahami dengan baik bagian firman Tuhan ini Dan boleh kami terapkan dengan baik dalam kehidupan kami setiap hari Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dihadapan Tuhan Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin Firman Tuhan berkata begini Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos Tuhan itu Allah yang jemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya Ia menghardik laut dan mengeringkannya dan segala sungai dijadikannya kering Basan dan karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair Bumi menjadi sunyi sepi dihadapannya, dunia serta seluruh penduduknya Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala Kehangatan amarannya tercurah seperti api Dan gunung-gunung batu menjadi roboh dihadapannya Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin Dimakan habis seperti jerami kering Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlanya Tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa Sekalipun aku telah merendahkan engkau Tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi Sekarang aku akan memetahkan gandarnya yang memberati engkau Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau Terhadap engkau inilah perintah Tuhan Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu Dari rumah alamu Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita Yang mengabarkan berita damai sejahtera Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda Bayarlah nasarmu Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau Ia telah dilenyapkan sama sekali Pembongkar maju terhadap engkau Adakan penjagaan di benteng Mengintailah di jalan Ikatlah pinggangmu tegu-tegu Kumpulkanlah segala kekuatan Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yaakub Seperti kebanggaan Israel Sebab perusak telah merusakannya Dan telah membinasakan carang-carangnya Perisai para pahlawannya berwarna merah Para juridnya berpakaian kirmisi Kereta berkilat-kilat seperti api sulu Pada hari ia melengkapinya Dan kuda-kuda penuh gelisah Kereta melaju galak di jalan Kejar-mengejar di lapangan Kelihatannya seperti sulu Berpacu seperti kilat Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan Pintu-pintu di sungai-sungai Telah dibuka Dan istana menjadi gempar Permaisuri dibawa keluar Dan ditelanjangi Dan dayang-dayangnya mengerang Mengadu Seperti suara merpati Sambil memukul-mukul dada Niniwe sendiri seperti kolam air Yang airnya mengalir keluar Berhenti Berhenti Teriak orang Tetapi tidak ada yang berpaling Jarahlah perak Jarahlah emas Sebab tidak berkesudahan Persediaan harta benda Kelimpahan segala barang yang indah-indah Ketandusan Penandusan Dan penindasan Hati menjadi tawar Dan lutut goya Segenap pinggang gemetar Dan muka sekalian orang Menjadi pucat pasi Dimana gerangan Bersembunyian singa Dan gua singa-singa muda Tempat singa pulang pergi Tempat anak singa Dimana tidak ada yang mengganggunya Biasanya singa itu menerkam Supaya cukup makan anak-anaknya Mencekik mangsa Bagi betina-betinanya Dan memenuhi liangnya Dengan mangsa Dan persembunyiannya Dengan terkaman Lihat Aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Aku akan membakar keretamu Menjadi asap Dan pedang akan memakan Habis singa mudamu Aku akan melenyapkan Mangsamu dari atas bumi Dan suara utusan-utusanmu Tidak akan terdengar lagi Celakanlah kota penumpah darah itu Seluruhnya dusta belaka Penuh dengan perampasan Dan tidak henti-hentinya penerkaman Dengar Lecut cambuk Dan derak-derik roda Dengar Kuda lari menderap Dan kereta meloncat-loncat Pasukan berkuda menyerang Pedang bernyala-nyala Dan tombak berkilat-kilat Banyak yang mati terbunuh Dan bangkai bertimbun-timbunan Tidak habis-habisnya mayat-mayat Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat Semuanya Karena banyaknya persundalan Si perempuan sundal Yang cantik parasnya Dan ahli dalam sihir Yang memperdayakan bangsa-bangsa Dengan persundalannya Dan kaum-kaum dengan sihirnya Lihat Aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan mengangkat ujung kainmu Sampai ke mukamu Dan akan memperlihatkan auratmu Kepada bangsa-bangsa Dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan Aku akan melemparkan barang kecil Ke atasmu Akan menghina engkau Dan akan membuat engkau menjadi tontonan Maka semua orang yang melihat engkau Akan lari meninggalkan engkau Serta berkata Niniwe sudah rusak Siapakah yang meratapi dia Dari manakah aku akan mencari Penghibur-penghibur untuk dia Adakah engkau lebih baik dari Kota Dewa Amun Yang letaknya di sungai Nil Dengan air sekelilingnya Yang tembok kotanya adalah laut Dan bentengnya adalah air Ethiopia adalah kekuatannya Juga Mesir dengan tidak terbatas Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi Kedalam pembuangan Terpaksa maksud Kedalam tawanan Bayi-bayinya pun diremukan Di ujung segala jalan Tentang semua orangnya yang dihormati Dibuang undi Dan semua pembesarnya Dibelenggu dengan rantai Engkau pun akan menjadi mabuk Akan menjadi tidak berdaya Engkau pun akan mencari tempat Perlindungan terhadap musuh Segala kubumu adalah seperti pohon ara Dengan buah ara yang masak duluan Jika diayunkan Maka jatuhlah buahnya Kedalam mulut orang yang hendak memakannya Sesungguhnya Laskar yang di tengah-tengahmu itu Adalah perempuan-perempuan Pintu-pintu gerbang negerimu Terbuka lebar-lebar Untuk musuhmu Api telah memakan habis Palang pintumu Timbalah air Menghadapi pengepungan Perkuatlah kubu-kubumu Pijaklah lumpur Injaklah tanah liat Peganglah acuan batu-bata Di sana Api akan memakan engkau habis Pedang akan membabat engkau Akan memakan engkau Seperti belalang pelompat Sekalipun engkau berjumlah besar Seperti belalang pelompat Berjumlah besar Seperti pelalang pindahan Sekalipun engkau Perbanyak orang-orang Denganmu Lebih Dari bintang-bintang Di langit Seperti belalang pelompat Mereka Mengembangkan sayap Dan terbang Menghilang Sekalipun Para penjagamu Seperti belalang pindahan Dan para pegawainmu Seperti kawanan belalang Yang hinggap Pada tembok-tembok Pada waktu dingin Namun Jika matahari terbit Mereka hari menghilang Tidak ketahuan tempatnya Celaka Alangkah terlelapnya Para gembalamu Hai Raja Negeri Asyur Para pemukamu Tertidur Laskarmu Berserak-serak Di gunung-gunung Dan tidak ada Yang mengumpulkan Tidak ada pengobatan Untuk cederamu Lukamu Tidak tersembuhkan Semua orang Yang mendengar Tentang engkau Bertepuk tangan Karena engkau Sebab Kepada siapakah Tidak tertimpa Perbuatan jahatmu Terus-menerus Demikianlah Firman Tuhan Di hari ini Semoga Firman Tuhan ini Boleh menjadi Dasar hidup Bagi kita semua Menuntun kita semua Dalam beraktifitas Mari kita Berdoa Sungguh kami Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Allah Yang kami kenal Lewat Yesus Kristus Engkau yang Boleh memberikan Kesempatan Bagi kami semua Mengikuti Pelayanan Lewat channel Youtube Jemaat Gemim Bukit Muria Rike Di saat ini Kami sudah Membaca Bagian Bagian Firman Tuhan Kiranya Hidup kami Semakin Diperlengkapi Dan diperbaharui Lewat bagian Firman ini Dan Firman ini Yang akan terus Menuntun kami Supaya kami Boleh menjadi Pribadi-pribadi Yang hidup Berkenan Di hadapan Tuhan Lewat doa ini Ya Tuhan Kami berdoa Bagi semua Bagi semua Anggota Jemaat Yang setia Mengikuti Pelayanan Firman Lewat channel Youtube Jemaat Gemim Bukit Muria Rike Diberkatilah Mereka semua Dalam Kehidupan Keluarga Mereka Masing-masing Diberkatilah Mereka Dengan Kesehatan Kekuatan Perlindungan Bahkan Berkat Yang berasal Dari Tuhan Tuhan Memberkati Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang mereka Tekuni Dalam Kedupan Masing-masing Supaya Juga Boleh mengalir Berkat-berkat Melimpa Dalam Keluarga Mereka Masing-masing Di saat Ini Tuhan Kami berdoa Untuk Tim Multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike Engkau Yang boleh Mengenugerakan Hikmat Dan Keterampilan Bagi Mereka Oleh karena Itu Kami Bermohon Tuhan Juga Yang akan Terus Memberkati Mereka Yang menjadi Bagian Tim Multimedia Bukit Muria Rike Lewat Tuntunan Penyertaan Tuhan Mereka Boleh Menikmati Berkat-berkat Tuhan Yang indah Dan luar biasa Dalam Kedupan Mereka Dan keluarga Masing-masing Dan di saat Ini Kami Juga Berdoa Kepadamu Diberkatilah Pelayanan Pelayanan Yang dilaksanakan Di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike Supaya Semua Pelayanan Boleh Terlaksana Dengan Baik Hanya Untuk Hormat Dan Kemuliaan Namamu Tuhan Supaya Juga Jemaat Ini Semakin Bertumbuh Di dalam Kristus Di saat Ini Kami Bermohon Kepadamu Tuhan Aktivitas Kami Di hari Ini Kami Percayakan Kedalam Tangan Mu Yang Penuh Dengan Kasih Terima Kasih Tuhan Di dalam Nama Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Demikianlah Firman Tuhan Di hari Ini Semoga Tuhan Yesus Yang Akan Memberkati Kita Semua Di Hari Ini Tetap Semangat Dan Selalu Andalkan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Terima